Al-Fatihah Jadi murid Al-Muridus Saddiq Murid yang benar Itu di Zohirnya tampak kebenarannya Mukanya dilihatnya enak Ya tangannya suka sedekat Kupingnya dengarkan yang hal-hal Ya Tampak Jadi jujurnya benarnya tampak di Zohirnya Mulutnya ngomongnya lembut Penuh dengan ilmu Gak ada yang lepas dari ilmu Itu nurnya Kelatan Jadi nur kebenarannya tampak di Zohirnya Ada orang Pak Dia ngomong sama seorang Ustadz Ustadz Kenapa? Ustadz bercahaya Itu orang tua yang ngomong begitu kepada Ustadz Dia orang tua itu dia kuliahnya di Madinah Ustadz Ustadz mukanya bercahaya Jadi tampak cahaya olehnya Bukan bercanda orang itu ngomong Ustadz mukanya bercahaya Lalu Ustadznya jalan lagi Diparani lagi sama dia Ustadz beneran Ustadz mukanya bercahaya Ustadz Tapi Ustadznya senyum aja sih Jadi apa yang dikatakan disini bener Tampak Bercahaya Ustadz Ampe heran Ustadznya heran Diparani Pertama Pertama di majlis Dia ngomong Di tempat Acara maulid itu dia hadir Dia ngomong begitu Lalu udah keluar mau masuk Ya Mau naik kendaraan tuh Ustadznya Diparani lagi Bener Ustadz Ustadz mukanya bercahaya Ustadznya senyum aja Makasih Pak Jadi apa yang dikatakan disini bener Ya Ya Waya kadu yupsihuma yuro ala wajihi amma yudmiru fisara iri Waya kadu dan Hampir saja yupsihu Bisa juga kita terjemahkan Selalu Ya Bersikap senyum Hampir saja pasih Apa yang dilihat atas mukanya Oh muka pasih kan apa ya Senyum lah ya Hampir saja pasih selalu Apa yang dilihat di mukanya Jadi selalu bersikap senyum Amma yudmiru fisara iri Meskipun Hatinya Susah Jadi mukanya selalu senyum Padahal hatinya lagi menderita Mukanya senyum Padahal urusannya banyak banget Khusut banget ya Allah Yang ini yang itu Yang ini yang itu Yang ini yang itu Yang begini begitu Begitu begini begitu Ya Allah Hehehe Ini murid yang sodik mungkin Berlalu urusannya banyak Masya Allah Tapi dia mampu senyum Ini urusan sedikit ya Allah Berlalu urusannya Hehehe Lu gak tau gue aja Hehehe Hehehe Gak ada di luar ridha Allah Selalu ingin menggapai ridha Allah Setiap hari Dari bangun tidur Sampai tidur kembali Pengen cari ridha Allah Wa hirsuhu wa tu'matuhu Wa nahmatuhu ya Fi mutabaati rasuli wa habibi wa mustabahu Hiris itu serakah Sangat inginnya Semangatnya Di dalam mengikuti rasulnya Dan kekasihnya Dan yang terpilihnya Ini Ini Kekasihnya Habibnya itu kekasih Ini Jadi kekasihnya Semangatnya itu Sangat inginnya Semangatnya Di dalam mengikuti rasul Jadi semangat mengikuti rasul Rasul begini begini Rasul begitu begitu Iya Dan Habibnya Dan Mustafa Habibnya Ini yang terpilih Mustafa Yang Dipilih Habib Habib Sekarang lagi banyak Kayak Nah Apa namanya Orang bicara Habib Sekarangnya Nasab Bisa gak kira-kira kita jadi Habib Ayo pertanyaan Iya Kalau jadi sifat Habib bisa Jadi jawabannya bisa Tapi sifat Habib Kenapa? Karena yang namanya Habib itu adalah Ya 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 Habib itu Jadi Jadi kalau kita Mau jadi Habib Bisa Sifat Habib Jadi sifat Habib Bisa dipanggil Habib Jadi Habib apanya? Habib sifatnya Habib Jadi Habib itu Orang yang Orang yang gembira Karena gembiranya engkau Dia sedih karena sedihnya engkau Masuk cintanya pada Anggata tubuh engkau Kalau engkau ngapa-ngapa Dia siap bantu Engkau sakit, dia sedih Tuh Habib Jadi mikirin orang Dan dia menembus engkau Dengan hartanya Bukan mintain duit Bukan Malah dia yang keluar duit Dan dia Menembus engkau dengan Hartanya Ada orang Punya utang Minta bantuan Nama dia Dibayari Orang susah Miskin Bantuan Dibantuin Itu Habib Ini kata Syekh bayjuri Dalam sara Faktul korib Jadi kalau ditanya Jadi Habib bisa gak? Bisa dari segi sifat Sifat Habib Habib Kamal Habib Obi Maksudnya dari segi sifat Maksudnya dari segi sifat Orang belajar Orang yang sedih Ada orang Butuh bantuan Dibantuin Apalagi Sudara Sifat Seorang Murid yang benar Adalah Ya Dia mengikuti Dengan dia Pada seluruh Keadaannya Dia mengikuti Kepala Nabi Pada seluruh Keadaannya Jadi dia Berusaha mengikuti Nabi Oh ya Tadi sama ya Mengikuti Dengan Nabi Bihi Fi Akhlaki Pada akhlaknya Wa af'ani Dan permuatani Wa akwali Dan perkataannya Diikuti Zohiran Wa batinan Zohir Dan batin Bukan depan orang Bagus Di belakang Kasar banget Itu bukan Belum jadi Mematuhi Menjunjung tinggi Bagi perintah Tuhannya Yang agung Di dalam kitabnya Yang mulia Hay suyakulu Sekira ia berkata Ia berfirman Apa-apa yang Rasul Datang Kepadamu Maka ambil Oleh Makan dia Maksudnya Apa yang Rasul Lakukan Ambil Dan apa yang Ia larang Maka Jauhkanlah Tapi ada Yang Rasul Lakukan Khusus Buat Rasul Buat kita Enggak Contohnya apa Nikah Lebih dari Empat Itu namanya Khususan Khususan Bagi Rasul Apa kita Jangan Jadi ada Sesuatu yang Memang khusus Buat Rasul Emang ada Orang nikahnya Lebih dari Empat orang Ada Lagi Pilih dulu Mbak Apa itu Bukan Mbak Puji Disini Ini Coba Ya Dukung Mbak Gupen Ada Orang Begitu Enggak Boleh Cukup Empat Kalau Mau Lebih Daripada Itu Jadi Apa Yang Rasul Lakukan Itu Lakukan Tapi Ada Sesuatu Yang Khusus Buat Rasul Kita Enggak Boleh Enggak Akhir Dan Hari Akhir Dan Dia Ingat Kepada Allah Banyak Jadi Orang Yang Pengen Ingat Amal Allah Banyak Zikir Banyak Nyambung Kepada Rasulullah Sallallahu Orang Pengen Nyambung Amal Rasulullah Sallallahu 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 Ngambung Amal Guru Gak Bisa Sendiri Pak Jadi Pengen Nyambung Amal Allah Nyambung Amal Nabi Pengen Nyambung Amal Nabi Nyambung Amal Guru Amal Guru Gak Bisa Sendiri Mayuti Rasulullah Fakut Atta Allah Siapa Yang Tua Kepada Rasul Makas Sengud Dia Telah Taat Kepada Allah Sesungguhnya Orang-orang Yang Berbaikat Kepada Engkau Hanya Mereka Berbaikat Kepada Allah Engkau Itu Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Katakanlah Jika Kamu Mencintai Allah Ikutilah Aku Maksudnya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Yuhbib Kum Allah Nisa Allah Cinta Kepadamu Kenapa Karena Nabi Itu Orang Yang Dipercaya Aliyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Allah Sudah Percaya Kepada Seseorang Kaya Guru Sudah Percaya Memuridnya Insya Allah Murid Dapat Dipercaya Ada Guru Percaya Memuridnya Suruh Gantiin Muridnya Itu Insya Allah Terpercaya Wa Yalifirlakum Zunubakum Dan Allah Akan Ampuni Dosa Dosa Kamu Jadi Kita Mencintai Mengikuti Nabi Dosa Kita Diampuni Jadi Setiap Kali Kita Melakukan Apa Yang Rasul Lakukan Ya Yang Bukan Khusus Buat Rasul Itu Diampuni Dosa Kita Jadi Niatin Ini Apa Ini Rasul Kita Pakai Karena Rasulullah Karena Rasulullah Pakainya Begini Karena Rasulullah Pakainya Begini Itu Dosa Kita Diampunin Jadi Kita Ngikutin Rasul Bukan Ngikutin Nafsu Kita Kita Ikutin Nabi Cita-citakan Itu Bisa Ikut Nabi Cita-citakan Kita Bisa Ikut Nabi Bukan Ikut Nafsu Kita Jangan Lu Lu Gua Jangan Jangan Begitu Lihat Bagaimana Nabi Contohnya Oh Nabi Contohnya Begini Kita Ikuti Nabi Jangan Kita Ikuti Nafsu Kita Nggak Ada Abisnya Nafsu Kalau Nafsu Biasanya Akhirnya Berantem Biasanya Gitu Wallahu Gafur Ra'im Wallahu Maha Pengampun Laki Maha Penyayang Artinya Apa Kalau Dulu Kita Ikuti Nafsu Sekarang Kita Ikuti Nabi Yang Udah Udah Diampunin Yang Yang Menting Ditobatin Jangan Kita Udah Dibilangin Masih Keras Kepala Jadi Kalau Kita Dibilangin Keras Kepala Babanya Dibilang Kepala Anak Keras Tulang Maka Hati-hatilah Engkau Hati-hatilah Orang Yang Kepada Orang Hati-hatilah Kepada Yang Menyalahi Berhati-hatilah Kepada Orang-orang Yang Menyalahi Daripada Perkara Perintahnya Bahwa Akan Menimpa Kepada Mereka Fitnatun Oleh Fitnatun Jadi Perhati-hatilah Orang Yang Menyalahi Daripada Perintah Allah Jadi Siapa Saya Yang Menyalahi Perintah Allah Disuruh Begini Enggak Mau Begini Disuruh Begitu Enggak Mau Begitu Kaku Yang Diturutin Apa Napsunya Aja Oh Dibilangin Enggak Ngerti Masuk Kuping Kanan Keluar Kuping Kiri Mending Masuk Enggak Masuk Enggak Enggak Dengerin Ada Dalam Kitab Durotun Nasih Satu Ilustrasi Ada Tengkorak Tengkorak Ditusuk Kupingnya Sampai Tembus Ada Tengkorak Ditusuk Kupingnya Mentok Ada Tengkorak Ditusuk Kupingnya Masuk Di Tengah Mentok Di Tengah Masuk Masuk Di Tengah Gambaran Yang Tengkorak Ditusuk Dari Kuping Kanan Tembus Kuping Kiri Apa Maksudnya Ini Katanya Disana Disana Itu adalah Orang Yang Dibilangin Dengerin Doang Tapi Gak Dijalanin Iya Kemudian Ada Orang Yang Tengkorak Ditusuk Tapi Gak Masuk Ditusuk Pake Tongkat Gak Masuk Ini Orang Dibilangin Gak Gak Didengerin Dicuekin Aja Mak Bapak Bapak Bilang Bapak Bapak Bora Aja Itu Ibaratnya Mungkin Bentuk Nah Yang Ketiga Itu Ditusuk Tengkorak Itu Mentok Di Dalam Ini Gambarannya Adalah Orang Yang Dibilangin Dia Dengerin Dan Dia Amalka Mudah-mudahan Kita Jadi Orang Yang Ketiga Ini Amin Allah Wa'ala Misalkan Ketiga